KL Romaja Romakmur, Kota Bengkulu yang umurnya masih 14 tahun, minggu malam harus berurusan dengan kepolisian sektor Morabang Kahulu. KL ditangkap unit restrim lantaran terlibat aksi pencurian dengan cara membobol bengkel di Romakmur, Kota Bengkulu. Dalam melancarkan aksinya Kapolsek Morabang Kahulu, AKP Agus Norman menyatakan, pelaku ini Dugan Kuat sudah mengetahui situasi bengkel ditinggal kosong oleh pemiliknya. Pelaku kemudian menggasak satu unit sepeda motor servisan di bengkel tersebut. Pencurian baru diketahui pemilik bengkel keesokan harinya setelah mendapati bengkel dalam keadaan berantakan dan terbuka. Unit restrim Polsek Morabang Kahulu yang merespon cepat atas laporan korban berhasil membekuk pelaku di kawasan Romakmur, Kota Bengkulu. Ditambahkan Kapolsek, saat ini untuk pelaku karena kuat dugaan tidak seorang diri, maka penyidik restrim masih mendalami pengungkapan tersebut. Motusnya sama, bongkar rumah juga, bongkar perali, mengambil motor, di mana motor ini salah satu korban menitipkan karena yang dibobol ini bengkel. Jadi pelakornya pihak bengkel dan korbannya itu orang lain yang punya motor tersebut. Masih anak-anak juga ya? Anak-anak juga. Pengakuannya untuk apa bang ini? Kebaran curang dijual tersebut. Sementara itu pengakuan pelaku GL aksinya ini lantaran didasari gaya-gayaan, ditambah lagi tidak memiliki sepeda motor. Selain itu diakuinya, sepeda motor tersebut memang digunakan sendiri. Ambil motor di bengkel lu, bagaimana dulu? Bengkel kebaran. Aku mau pilih bengkel ke belakang. Iya, 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 iya. Atas perbuatannya, bocah yang masih berusia 14 tahun ini terpaksa harus meringkuk di tahanan Polsek Morabang Kahulu dan polisi akan menjerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian.